Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 namanya juga euforia pergantian tahun saya ingatkan bapak ibu sekalian adik-adikku yang namanya tahun baru itu sebetulnya tidak layak untuk kita rayakan sebabnya apa? dengan tambahnya tahun berarti tambahnya usia dengan tambahnya usia berarti tambah lemah badannya tambah rentah tambah banyak penyakitnya lukulon kita tambah usia kita tambahkan petang puluh pintu tahun masih muda saya ibu misya Allah masih abigi anaknya bakul gas lukul ini masya Allah laki umur petang puluh pintu petang puluh walu ini penyakit putengkar-kawarwan terus mulai kena asam aurat asam urat asam aurat mulai ini jeningan pergantian tahun termasuk pergantian ulang tahun ini yang paling baik adalah merenungi namun muhasabah merenungkan maka tinggal meningkatkan dan ini jeningan sudah bukti apa buktinya masjid al-mukhlisin ini semakin lama semakin saing semakin syiar agamanya Allahumma dari sekian perjalanan saya dari rumah ke sini Bapak Ibu rasanya yang kelihatan dari jauh bersinar insya Allah masjid al-mukhlisin kalau mau lewat mereka pos kampling petang banget ada gardu ada pintu gerbang ada lampu petang saya malah pojokan kalau lampu mati gelap sekali dengan kita terang benderang Alhamdulillah ini para pemirsa live streaming Facebook dimanapun Pak Jeningan berada di Taiwan di Malaysia di Jakarta di Sumatera di Kalimantan insya Allah menyaksikan Bapak Ibu karena ketika tidak saya suntik banyak yang menanyakan dan ini supaya mereka juga tahu jama'al-mukhlisin ini luar biasa ayo nanti coba disuntik jama'anya ini ini anak saya yang paling gandeng tapi gandeng Bapak Ijo Alhamdulillah sekali-kali biar mereka tahu inilah sosok jama'al-mukhlisin yang luar biasa insya Allah moga-moga subuh-subuh banyak yang orang nomboliku enak-enak tiang sari ejo-ejo tiang istirahat panjangan ngajinya semangat Alhamdulillah biasanya dikulau itu lupa dikulau ibu Pak tangi Pak apa-apa subuh apa ibu malam ini ini insya Allah barokah Allah amin jama'al-mah sekalian rahimah Allah kita terusakan tafsir surah yasin pada waktu yang lalu kita sudah menggaji tentang yasin wal-qur'anil hakim inna kalaminal mursalin nah terus yang berikutnya sekarang ala sirotim mustaqim ini enak-enak dengan pun napal ini sekecoh bismillahirrahmanirrahim Allah bismillahirrahmanirrahim ala sirotim mustaqim ta'zilal azizir rahim dua ayat itu saja inna kalaminal mursalin ala sirotim mustaqim pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang eksistensi diutusnya Rasulullah Muhammad s.a.w tidak diragukan lagi walaupun mungkin orang-orang kafir tidak mengakui namanya orang kafir kok bapak ibu mana percaya sama nabi Muhammad tapi panjang insyaallah percaya atas Rasulnya Rasulullah s.a.w ala sirotim mustaqim maknanya iku siji panjeningan wahai rasulullah benar-benar di atas jalan yang lurus dalam melaksanakan risalah SK keputusan Allah untuk memberikan pembelajaran jalan yang lurus sign nomor kali maknanya sirotim mustaqim iku adalah dinulis Islam agamik lujiningan agama islam agama yang lurus mulanya panjang dengan sholat ini kalimat bunyi ini iku dinas sirotim mustaqim ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus yaitu berubah agami islam sign nomor tiga sign dimaksud ala sirotim mustaqim iku kulanjang dengan dikengken nepaki dalam yang lurus yang ada di dalam Al-Qur Al-Qur'an pulangnya Al-Qur'an iku Masya Allah jamaah sekalian yang selalu kita baca ketika kita baca banyak pahalanya apa lagi Bapak Ibu satu huruf berapa Bapak Ibu 10 halif lamim berapa huruf 3 berarti 30 yasin sampai terakhir berapa huruf Bapak Ibu yasin sampai ayat terakhir berapa huruf udah tau saya juga gak hafal yang penting yang jelas banyak banyak ayat tinggal mengalihkan saja Bapak Ibu subhanallah alhamdul ala sirotim mustaqim risalah Rasulullah agama Islam yang benar Al-Qur'an yang luar biasa diki ya di ilas salam fit dunia wal-akhirah sedoyoniku sebagai petunjuk agar kulajin dengan selamat dunia akhir akhirat mulanya Islam buatin sembarangan dari bahasanya saja aslama yusriwu Islam agama yang menyelamatkan umatnya agama yang menyelamatkan hambanya ya termasuk panjir dengan semua Alhamdul mulanya diperjuang lagunya ngatan nikom umat Islam hukum wajib berjuang buatin kingin namun kendil song go uang ngatan nikom kita mumpong taksih kesempatan nong alam padang kudus segian ocemu cukup nyawang ayo Allahumma salim salim mahal salawatan dan semangat sayidina wa maulana muhammanin subhanallah adada jam adada nang adada nang serimen salata daim man nang mul Nah tingkang sukih berjuangan gue bandani wajib alam kudus sakit pengajian untuk berpengajian, untuk sarapan itu apa yang buat ini? Mas Waduh? gue ada anak tak takin lo ya nah gue duduk-duduk sarapan aja oke, anak-anak keluarga ini aku ngerti mbak ngabung-ngabung keluarga ini termasuk keluarga Minal Geragasi yang jelodai lu ngerti ini aku jadinya aja di Melokabe pak saya istu, padahal itu Masjid Liani kalau jadinya aku mau abad di Buden Karwan ini ngon tiba aku melok, aku melok soalnya, oh ada bungkus bungkusan anakku loh, tapi yang penting ini yang membuat anak saya semangat itu apa? Mirsani Masjid dengan ini loh jarang Masjid yang penuh seperti ini apa sih artinya nasi bungkus? mau kita beli yang lebih dari itu nasi padang aja kuat oke, bebek goreng sinjai sampai tekan bangkalan inginannya aku tekan bangkalan sampai oleh orang barang waduh macetnya ini ku Masya Allah demi bebek goreng Insya Allah jenikan buatin korona nopo nopo tapi korona gusti Allah subhanahu wa ta'ala ibu keingatin ibu? buatin korona kegandengan ku lo tau bu? ah ckri Allah subhanahu wa ta'ala ala ala al-qur'an ini gaga rosak kudungan ku tenaga ni sing nom nom gitu yang sambun sebut tisuun tu aris tunin Allahumma salli wa sallim ala asya Allah subhanahu wa ta'ala muhammasi adproblem ilmillahi shalata mashaghoku perlindungan rasanya nangis nangis bahagia sabdunya keikhlasan baca dengan alhamdulillah ala sirotim mustaqib tanzi lal azizir rahim tanzi lal iku di pun turunakan sehingga yang turunakan kuizdi Allah sehingga dua sifat al aziz al rahim apa maksudnya al aziz? al aziz ini maksudnya siji maha mulia sehingga Al-Qur'an diturunkan Allah yang membuktikan bahwa kanci nabi ni keutusan iku sidi Allah ni ku Al-Qur'an itu dari yang maha suci yang maha mulia Allah subhanahu mulai Al-Qur'an ni ku kutu dimuliakan bahwa tersembarangan panci dengan badai pegang Al-Qur'an badai mahas Al-Qur'an harus berwubu wujud sembarangan adik-adik ya harus bersuci jangan sampai habis kutu disucikan dulu berwudu dulu maka Al-Qur'an baru dibaca alhamdul siji maknanya Al-Aziz maha mulia sehingga merkalai Al-Aziz ini maksudnya maha perkasa apa hubungannya Al-Aziz dengan Al-Qur'an yang maha perkasa ini? siji ayy yuk jizuhu anil kufar Al-Qur'an itu sebagai mukji mukjizat melemahkan keperkasaan orang-orang kafir ngapun pak ciri khasnya orang kafir itu sombong egois merasa benar sendiri contoh Abu Jahal kenapa maksudnya? Abu Lahab serta abu-abu yang lain termasuk abu gosong bareng lu ini ku modeli nah Al-Qur'an ini melemahkan mereka orang Arab itu bapak ibu ahli sastra ini kau kan siiran pinter mau ngarep kaya kan pantun aku pinter lani kula paling kan pantunya hanya sedikit-sedikit saja pak apabila ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi apabila sudah terang saya akan menumpang mandi dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke basiti ini ku nek pari adek ku laju kan tapi nek uang Arab ini ku luar biasa ibu bapak sekalian tiang Arab itu setiap tahun sekali bahkan sering itu mengadakan lomba puisi lomba sastra, lomba syair itu orang Arab sehingga Al-Qur'an diturunkan ini untuk mengalahkan sastra mereka sehingga pada saat itu Al-Qur'an tidak ada yang menandingi itu saja ada yang masih masih tega-teganya menandingi Al-Qur'an pak yang tersing tak seingat siapa yang mengaku Nabi? Musai Musai Lama Al-Kadzab ada seorang bernama Musai Lama Al-Kadzab Al-Kadzab itu artinya orang yang banyak bohongnya saking bohongnya berani mengaku menjadi Nabi jadi kalau sekarang ada yang mengaku Nabi palsu itu ya wajar ada yang mengaku Nabi makanya kok kulau misalnya mengaku artis tidak masalah Nabi Raffi Ahmad gandeng putih bu ya Allah tiganya dirimu bu ya Allah Alhamdulillah lu tiang ngaku-ngaku ini ku kacah lu ngapunten biasa ini pun sesuai gitu itu para orang-orang kafir ya maka disini Al-Qur'an diturunkan dari Allah yang Maha Berkasa keberkasaannya mujizatnya Al-Qur'an mengalahkan segala-galanya Alhamdulillah dan yang luar biasa Al-Qur'an ini diturunkan kepada pancenangan bukan kepada umat yang lain ya yang kedua Al-Aziz itu perkasa maksudnya apa dihubungkan dengan wal-Qur'anil Hakim karena di dalamnya ini hukum-hukumnya maha bijaksana lengkap semuanya Bapak Ibu di wajah ya enak ini apa betul Al-Qur'an ini ku betul bosan ini loh Bapak Ibu di wajah ini ku di lagu ya enak gak di lagu ya enak gak masalah misalnya kata suara ku ngerti ini pas-pasan Bismillahirrahmanirrahim yasin wal-Qur'anil Hakim in naka in naka 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 laminal minal misalnya ngoteng belajar minal minal asyik Bapak Ibu nyaut lah apa saya ini 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 siapa namanya mas Wirat Norafi Ahmad luar biasa itu loh suara yang enak ini ku dibiasakan mas buat ngaji ya mas ya yang di belakang itu jangan dibuat nyanyi saja apa gak boleh ya boleh tapi wajah sering-sering latihan adhan ujian sholawatan ngoteng iku ujian ngalor itu goyang dong berat ay marik goyang dumang ayo goyang dumang goyang dumang goyang dumang mang 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 ngoteng iku maudubillah bin nanti jadi ngantin ini Alquran diwocon ini ku enak ini ku buatan bosan ini diwocono pemawan pantes ginda pembeten sehat mocha quran ayo toh Bapak Ibu dijawabkan ngaji bareng sehat mocha quran pan pantes sakit mocha quran pantes ngomak mocha quran pantes perjalanan mocha quran pantes 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 urib mocha quran mati mocha quran mati mocha quran diwocok diwocok ke quran lagu ini ku seapi-api mesti enak bosan bikin tapi ini Alquran sepanjang zaman mulanya tanzi lal azizir rahim yang maha perkasa Alquran ini suku sangat bijaksana enak enak dibaca turyo banyak pahalanya Allahumma amin sehingga nomor tiga al aziz maha perkasaan itu saking Allah karena Alquran itu Al-Kamil yang sempur sempurna tidak ada kekurangannya apa mulanya saking hebat sempurnanya Alquran itu panjang pendeknya mau diukur sehingga ada mat taubii ini apa betul majalismu fasil mat wajib utasil pajangisakmini hak ho kof kaf ini ku yaitu bedanipun sebabnya nampok saking sempurnanya Alquran bahasa yang paling jujur ini ku bahasa Alquran jajan jendenkan bandingki kali bahasa Inggris bahasa Inggris ku bahasa paling buat jujur sehingga paling jujur itu bahasa Alquran panjang pendeknya harus sesuai ayo a gitu panjang ayn yo ayn kof yo kof dan bahasa Inggris wong u kok diwaca yu gitu i lover yow bacaannya apa i love you too i lover yow kok dibaca i love you gitu itu berarti kan gak jujur waktu tulisannya lover kok dibaca love gitu mis yu ya kan mis asedua yow gitu tulisannya ini ku are diwaca apa r i diwaca i kan kesuai gitu lo w ini ku loh bahasa Inggris nampok w w w w w w w kesuai tapi ini bahasa Arab bahasa Al-Quran gitu ini tidak dikurangi tidak ditambahi ini ku sempurna ini Al-Qur Al-Quran yang diturunkan Allah yang maha sempurna maha mulia maha perkasa terus azizir rahim nah maksudnya ar rahim ini ku napa ar rahim ini ku saking bahasa rahmat napa maknanya rahmat kasih kasih sayang dan terus Al-Quran ini diturunkan oleh Allah berdasarkan rahmat eh gusti gusti Allah tapi napa kau buat ngentikan itu gusti Allah tangzilal azizir rahman kok gak gitu gitu kok tangzilal azizir rahim berarti ar rahim itu maksudnya kasih sayang yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman berarti Al-Quran ini akan berdampak positif akan memberikan kasih sayang memberikan rahmat hanya kepada orang-orang beriman mulanya Al-Quran ini dalam konteks ini bapak ibu sekalian yang pertama Al-Quran sebagai shifa wawah ayat yang saya baca wa nunazzilu minal quran mahu wa shifa'u wa rahmatu lil mu'mini biasa biasa ini mau itu apa kau ada pengajian bunda soleh halun terus apa wa rahmatu lil mu'mini biasa wa rahmatu lil mu'mini al-quran itu diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala mahu wa shifa'u siji menjadi shifa'u 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 ni ku'u obat atau ada yang jeningan sering pujian dan al-mukhlisin tombol ati iku limo sahwarnani gitu kaping pisan moco kurhan sahmarnani berarti al-quraniku sebagai tombol ati oke terus nopo ni di wajah di angin-angin sama nani shifa'u bahkan antin ulama tegini kitab khuzi natul aslor disebutkan bapak ibu al-quran itu bukan hanya tombol hati saja termasuk segala macam penyakit oke saya dapet ijazah mungkin jeningan kepingin ngamalakan leppan jeningan gerah sakit nopo ma'wan jeningan hadiah fatihah oke jeningan tulis disi jerehat al-fatihah ya sampai iya kanak budu iya kanastahi maka itu jeningan tulis terus jeningan ila hajati nopo ngatan misalnya ila ruhi jahsati pak hozin yang sedang loro kanker alias kantong kering nek kantong kering ya seci umpomo gitu dan itu terus difatihai al-fatihah dengan niat golek tambah ni gusti Allah al-fatihah terus maten-maten jeningan tulis ni ke wawu jeningan degek degene gelas terus diparing itu toyo dikasih air tapi jangan air bensin apalagi air raki ya jeningan pari itu ya minum terus dihujung bismillah kersarikus ya Allah waras eh mungkin jeningan buktikan kok umpomo dering waras kok sirah yang umpet ya gulain os kadon alhamdulillah dan kesenapa Al-Quran itu sebagai obat wa rahmatul lil mu'minin dan juga menjadi rahmat bagi seorang beriman siapapun yang beriman bisa mengambil hidayah menenangkan jiwa kita dengan Al-Quran nomor tiga Al-Quran itu sebagai syafa'at syafi'un li ahlihi yaumal qiyamah wongsi gel moco Qur'an iku manggiteng akhirat badi pikantuk syafa'at dari Al-Quran Allahumma pancingan yang ahli baca Qur'an bahkan ada satu hadis nanti di alam kubur banyak orang didatangi jilmaan Al-Quran menyerupai wanita yang cantik terutama bagi bapak-bapak berarti didatangi laki-laki yang tampan mwono kocok malah yang sampan wedok didatangi wedok lah gomulan apa? lesbi oke ini kipra milo monggo Al-Quran dibaca Al-Quran dipelajari Al-Quran di istiqomahkan oke tanzilal azizir rahim oke sampai disitu pembahasan kita di surah Yasin ini mudah-mudahan dengan tanzilal azizir rahim siji kulo jeningan mikato rahmatipun kusdi jeningan mudah-mudahan dijauhkan dari musibah baik musibah becana alam sakit dan sebagainya soalnya di Jakarta banyak banjir ya bapak ibu oke moga-moga Surabaya tetap aman oke moga-moga terutama di sekitar Al-Mukhlisin simo prona jaya namanya aja simo wah simo niku selalu ingat mo niku limo simo gitu es niku selalu ini ku ingat mo niku limo napa limo niku rukun islam limo sholat lima niku jeningan ahli beriman bertakwa jari kusdi Allah walau anna ahlal kuro amanu wa taqaw niku lingkungan niki beriman bertakwa rame masjidnya semangat jamaahnya giat ngajinya insya Allah Allah menurunkan berkahnya amin amin Allahumma amin ngerti niku ya ini muka-muka ini simo nah prona niku kenapa prona niku prona prona protolani mbak nana hahaha ini sebuah penuh oke prona jaya wah ini prona niku dari tembung niku lupa mempesona ya jadi sebuah lingkungan yang mempesona karena rukun guyub masyarakatnya gitu dan giat ibadahnya tekun berdoanya Allahumma amin jaya insya Allah mendapat keselamatan amin Allahumma kata niku ma'wan sebelum saya tutup sebelum baca dengan menikmati nasi bungkus monggo dibungkus pertanyaannya nopo silahkan jam berapa leh jam lima oh yaudah kira-kira lima menit lagi ya bapak ibu ke udah sah siang-siang mungkin ya siang-siang biasanya kata jam itu di helali aku jam tujuh ya jurju hahaha makanya bapak ini kita menghanti soalnya kita gerisnya oke mau kawasan yang ditanyakah ayo mas Raffi eh mas Firatno ke mas Raffi iya mas di dalam datang manusia jin dan setan kecuali hanya mbak Allah oh enggak ya tapi kenapa sih tadi gak mau mbak Allah asisten terhadap orangnya terus agar ya agar ya ah nah makanya aku kereli kata Allah dari budak setan kenapa setan dapat kelarian terkutu oh gitu mas Firatno ini sugi luar biasa tidur enggak nih cepet rapi iya jirkan tidak nikah jirkan tidak nikah jirkan kulah dapat pesanan pinginan nih insya Allah ayatun rondo pitung puluh tahun hahaha makasih makasih kau tak kaya ya Allah yang betul itu tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah gitu kecuali untuk beribadah kepada Allah setan buatan jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah itu jin dan manusia apa hubungannya dengan setan setan itu sifatnya makanya sifatnya setan itu apa setan itu segala sesuatu setiap orang apapun siapapun yang menentang aturani kusti Allah dikokon sholat orang makan konsoda kohmoh kon poso roso roso kon moco kuran malah dangdutan kongon ngaji malah kerasani kon melo kiai malah mesok melo artis luar negeri na'udzubillah min apa gaolah nyanyian ya mogo tapi sering-sering ingat ganjing nabi terutama elinda tengkusti ini setan ngapun ten bapak ibu bisa jadi saya ini sebagai setan loh eh segala sesuatu yang menghalangi kebaikan itu namanya setan makanya terkini surat anas minal jin nati wanas setan itu bisa jadi dari jin maupun dari manusia nah pun ten umpomo deh bapak asmanipun gak bapak arti bapak tidak jamaah subuh dan al-mukhlisin oke pas harpe subuh ini pamit kalau istrinipun ini aku letak jamaah yuk nanti mas al-mukhlisin nah kok itu lah garwanin saya umpomo ini mas jangan tinggalkan aku hahaha berarti kenapa ini gadol gadol ini ada yang gadol ini jadi setan tapi ini setan oke ompomo kok kulanjir kan dia lagi ini sama setan ya jadi setan itu sifat kok orang ngajih lalu jaman rukun itu sejenis sifat konek ngalang lalu ngalang konek ketemu kia konek dikonek jarak sabonan doli belak kok ini berarti ngalangi dukung ini suha kenapa kok setan itu terkutuk karena sifatnya jelek yang pertama kali mengajarkan kejelekan itu rajanya jin yang berupa siapa iblis yang menentang pertama kali aturan ibu sedi Allah iblis, iblis ini rajanya jin iblis ini iri kali nabi adam, adam niku kakek moyang kulon jeningan berarti jin itu keturunannya iblis yang tidak suka kalau ada orang yang tak ada tegus di Allah ini berarti jinnya jin setan apa ada jin yang muslim? ada ya, abah saya itu dipondok di Jawa Tengah sana bapak ibu itu punya santri jin jadi bukan hanya manusia seperti ini ini bapak ahli torekah masjid yang penuh tengah ini pondok had jin pati barangkali panjirkan ya isah al-makfud al-ma'ufurlah ini aku gadah mureh jin bapak buatan buat gawe dan terus ngaji ini aku jeret buka saja daeng yang ada di dunia ini yang ada di dunia ini bukan dari tuyul tapi saking santri jin sebabnya apa? jin itu ada yang Islam yang ada yang kafir nah apa yang ada setan? setan itu dari apa saja? siapa saja? apakah jin atau manusia yang menggoda manusia dari kebenaran dari kebencian eh? kok umpunnya di jin bapak tijang kerja bakti kali pak RT, pak RW ternyata ada yang memprovokasi wah gak usah kerja bakti kayak orang sampah kalau diajar-acar ini lu jin ini sih poli setan kok dilaku eh? termasuknya ini pak saya bisa jadi setan loh kenapa? kalau sampai jin bapak terus harpein dan kerja minggu-minggu harpein dan kowes jalan-jalan ambil dulurnya, ambil anaknya, ambil putunnya ya kok ngajinya gak mari-mari ini kok bisa jadi sih? setan mulanya cukup sekian daripada kulat hati sih setan apa enggak? eh? apa enggak masih berat? apa enggak? apa enggak? bunda ada? sabun enggak waktu sebarun saya itu moga-moga barongkah akhir kulajin dengan naos walahir daripada Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi binasyaitan wa rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli mabarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallamu ajma'in alhamdulillahi wa bin alamin hamdai wa fina'amaru hika fi masjidah ya rabbil alaka alhamduka mayyumda gheirica wa a'adhi wa sumpari ka ya Allah ya rahman ya Allah ya rahim ya Allah ya rahim ya rahmatika ya rahman rahimin ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ampuni dosa dosa kami dosa dosa ayah ibu kami para sesuatu kami rahmati kami ya Allah terutama takdir seluruh keluarganya Al-Mukhlizin setuaya jama'ah dan keluarganya seluruh masyarakat diisi mabronah jaya dan sekitarnya ya Allah panjengan pari rahmat panjengan ya Allah panjengan barokai ya Allah keluarga kami panjengan barokai rumah tangga kami keturunan kami pekerjaan dan rezeki kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikan kami khususnya jama'ah Al-Mukhlizin ya Allah memberikan hidup yang istiqomah hidup yang muria dengan diri sekibat jeningan dengan kata halal barokah sakit kaki sanggibata gampang akan kulit jeningan ya Allah sakit jarah Mekah Metinah gampang akan baro jama'ah sakit jarah Mekah Metinah ya Allah haji maupun umrah ya Allah tata sakit bijang setah khusnul khotimah Rabbana hatina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina aza banar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.